Halo teman-teman, sekarang saya sudah melihat sebuah bahan bonsai ini dia yang lagi tren ya, tambah sapi atau di Bali disebut dengan selegui atau ini juga mirip dengan daun hokiante jadi tanaman ini berbunga teman-teman lalu untuk jenis karakternya, nah dia sudah sangat cocok digunakan untuk bonsai mame ya jadi dia langsung mengesankan karakter tua jadi tumbuhan ini buat pebonsai pemula ini cukup menginspirasi teman-teman karena dari bentuknya ini sudah memiliki karakter yang sangat unik ya nanti kita akan coba dongkel ini jadi dia tumbuh di sela-sela batu sikat ya biasanya tanaman ini akan tumbuh liar di tegalan kenapa digunakan untuk tambah sapi? karena akarnya ini sangat kuat ya, tidak mudah untuk tercabut karena ini di depan halaman rumah saya jadi ini kayaknya gampang sekali untuk didongkel jadi hari ini adalah teman-teman misui setan dan kupar tetap dan sampai jumpa di belakang kemudian母親 jadi langkah mencoba masuk, sk firsti pupuk Ed ternyata tak semudah itu teman-teman selamat menikmati nah ini dia sudah kita dapatkan langsung memiliki karakter ya kita coba kita tanam dulu kalau sudah hidup baru kita akan bentuk ya selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih